Intro Belakangan ini, catur ramai diperbincangkan di berbagai kalangan. Sehingga catur menjadi terangkat kembali popularitasnya di Indonesia. Hal tersebut didorong karena sebuah film serial Queen of Gambit. Kemudian ditambah lagi dengan kehebohan konflik pecatur online, yaitu Dewa Kipas alias Dadang Subur. Kemudian setelah dikalahkannya Dewa Kipas oleh Iren Karisma Sukandar, membuat banyak orang bertanya-tanya, sehebat apakah para pecatur wanita Indonesia? Sebelumnya kita lihat dulu yuk tingkatan gelar untuk pecatur wanita di level internasional yang diakui oleh FIDE. Gelar paling rendah yaitu Women Candidate Master. Atau Master Candidate Wanita. Di atasnya yaitu Women FIDE Master atau Master FIDE Wanita. Di atasnya lagi ada Women International Master atau Master Internasional Wanita. Dan yang tertinggi adalah Women Grand Master atau Grand Master Wanita. Selanjutnya mari kita saksikan para pecatur wanita terhebat di Indonesia. 5. Master Internasional Wanita Umi Visabililah Atlet catur putri yang satu ini adalah salah satu yang terpilih untuk memperkuat tim catur Olimpiade Indonesia yang baru berlangsung tahun 2020 kemarin. Umi sudah 4 kali terpilih untuk mewakili Indonesia di Olimpiade Catur. Didikan sekolah catur utut adianto membuat penggemar Jerry Kasparov ini menjadi pribadi yang percaya diri dan mapan dalam permainan catur. Olahraga catur bagi Umi adalah tumpuan hidupnya untuk masa depan. Ia berharap bisa meraih gelar Grand Master Wanita dalam waktu yang tidak lama lagi. 4. Master Internasional Wanita Dewi Ardiani Hanastasia Citra Dewi yang belum lama ini melangsungkan pernikahan dengan sesama pecatur Shen Winshan ini merupakan salah satu andalan bagi tim catur Indonesia. Termasuk diantaranya mewakili tim catur Olimpiade Indonesia. 3. Master Internasional Wanita Chelsea Monica Pecatur wanita yang satu ini menjadi sorotan dalam pertandingan catur antara Dewa Kipas dan Iren. Parasnya yang cantik jelita ketika menjadi komentator dalam duel itu telah membuat penonton menjadi salfok alias salah fokus. 4. Gak heran Instagram Chelsea pun kebanjiran follower setelah pertandingan. 5. Chelsea sendiri adalah seorang pecatur profesional bergelar Master Internasional Wanita yang sudah menekuni dunia catur sejak kecil. Kemampuan wanita asal balikpapan ini akhirnya dilirik oleh sekolah catur utut adianto dan kemampuannya pun diasah di sana dan terus berkembang hingga saat ini. 2. Grandmaster Wanita Medina Wardah Aulia Medina adalah Grandmaster Wanita kedua dan Grandmaster termuda di Indonesia. Ia meraih gelar Grandmaster Wanita saat berusia 16 tahun 2 bulan. Ia sudah diajarkan bermain catur sejak kecil oleh ayahnya. Karena dianggap sangat berbakat, Medina didaftarkan di sekolah catur utut adianto pada usia 10 tahun. Untuk lebih mengasah kemampuannya Setelah mengikuti pendidikan catur, Medina pun semakin rutin mengikuti turnamen baik di tingkat nasional maupun internasional. Prestasinya pun tidak main-main sehingga elo ratingnya terus melesat sehingga ia mampu mendapat gelar Grandmaster Wanita pada usia belia. Prestasi terakhirnya termasuk membuat Indonesia Raya berkumandang di ajang SEA Games 2019 dengan menyabet emas. 1. Grandmaster Wanita Iren Karisma Sukandar Bagi pecinta catur, nama Iren tentu sudah tidak asing lagi. Namun popularitasnya tiba-tiba menjulang ketika ia menyampaikan kegundahannya tentang kasus Dewa Kipas yang berujung pada pertandingan yang mempertemukan mereka berdua di live podcast Deddy Corbusier yang live streamingnya memecahkan rekor dunia dalam sejarah catur sebagai pertandingan catur live yang paling banyak ditonton oleh orang. Kembali ke Iren, ia adalah wanita pertama dari Indonesia yang meraih gelar Grandmaster Wanita. Pada tahun 2008, yang membuatnya diberi penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia. Kehebatannya bermain catur sudah terlihat sejak kecil. Ia bahkan sudah berprestasi dari umur 10 tahun dengan menjadi juara 3 kejuaraan catur ASEAN. Kemudian, juara 4 tahun berturut-turut kejuaraan catur wanita Indonesia. Sampai saat ini, sudah puluhan turnamen yang dimenangkan oleh Iren. Semoga dengan meningkatnya popularitas olahraga catur di Indonesia, animo masyarakat untuk bermain catur pun meningkat. Sehingga ke depannya akan semakin banyak pecatur-pecatur Indonesia yang akan mengharumkan nama bangsa. Nantikan video-video kami berikutnya dengan klik subscribe. Sekian dari Bukan Trend Biasa. Daaah...